Apakah kamu pemilik tipe kulit kering yang sampai saat ini belum menemukan moisturizer yang tepat dan cocok buat kamu? Nah pas banget kalian nonton video ini karena abis ini aku mau kasih tau tips cara memilih moisturizer khususnya untuk pemilik tipe kulit kering. Nonton videonya sampai habis ya! Halo semuanya ketemu dengan aku Lia dan halo semuanya buat teman-teman yang memiliki tipe kulit kering. Kita sama nih karena tipe kulit aku juga kering. Nah makanya aku bikin video hari ini karena memang ini berdasarkan pengalaman aku waktu jaman dulu nih ternyata aku dulu tuh susah banget nemu moisturizer yang cocok buat kulit aku. Tapi akhirnya aku udah bisa dan tau gimana caranya untuk menemukan moisturizer yang tepat. Jadi sekarang nih aku udah hampir gak pernah ada masalah sih saat mencoba produk atau moisturizer baru yang akan aku coba. Sedikit flashback dulu ya. Jadi tuh dulu aku gak selalu tau tipe kulit aku tuh seperti apa. Jadi yang aku tau tuh karena kulit aku tuh kan suka berjerawat. Jadi aku pikir kulit aku adalah tipenya yang berminyak. Karena yang bisa kita tau kalau oily tuh jerawat gitu kan. Tapi ternyata kulit yang kering juga itu tuh bisa berjerawat. Nah makanya dulu tuh kalau diingat-ingat lagi jaman dulu kalau misalnya aku nyoba yang produk baru itu gak pernah cocok gitu. Malah jadi tambah jerawatan, malah jadi berminyak, jadi kusam dan sebagainya. Jadi ternyata aku salah memilih produk yang tepat sesuai dengan jenis kulit aku. Jadi tips pertama yang aku bisa kasih ke kalian di video ini sebenarnya adalah meyakinkan bahwa tipe kulit kalian tuh apa sih gitu. Jadi kalian harus yakin dulu bahwa tipe kulitnya tuh kering gitu. Kalau dalam video ini kita lagi bahas tentang moisturizer kulit kering ya. Jadi kalau misalnya kalian belum tau tipe kulit kalian tuh apa, aku udah pernah ada videonya disini. Jadi kalian bisa lihat videonya disini. Nah disitu kalian bisa kayak ada skin check kecil-kecilan, sederhana gitu untuk menentukan tipe jenis kulit kamu tuh seperti apa. Karena kalau misalnya ternyata kulit kamu tuh berminyak, maka mohon maaf sepertinya video ini bukan buat teman-teman karena kita akan bahas tentang moisturizer kulit kering aja ya. Nah buat yang ternyata udah yakin bahwa tipe kulitnya adalah kering, Nah ayo kita akan bahas hari ini tentang apa aja yang kita harus lakukan kalau saat memilih produk baru khususnya moisturizer. Supaya jangan sampai salah. Yang pertama yang aku lakukan ketika aku pengen cobain moisturizer yang baru, mungkin aku merasa gak cocok sama yang sebelumnya atau mungkin belum nemu yang pas gitu ya. Jadi otomatis harus cari yang baru. Yang pertama adalah aku cek dulu klaim yang ada dari si brandnya. Jadi biasanya kan kalau brand mengeluarkan suatu produk, dia pasti suka kasih kayak semacam klaim. Nah klaim yang dimaksud disini, kalian harus cari klaim dari si produknya itu, yaitu mengandung kata-kata moisturizing, hydrating, melembabkan, dan pokoknya sejenis seperti itu. Nah kenapa begitu? Karena dari brandnya sendiri, dia sudah mengkategorisasikannya ya. Jadi supaya teman-teman yang mengalami masalah tersebut atau membutuhkan kondisi tersebut, nah kalian udah tahu kalau, oh ini produk yang kita cari. Kayaknya aku biasanya suka lihat juga di namanya gitu ya, ada kata-katanya, ada moisturizing, hydrating. Nah itu biasanya memang cocok banget ditujukan buat kita yang pemiliknya kulit kering. Nah setelah itu aku juga cek juga adalah kandungan dari si produknya. Nah sama, biasanya si brand itu suka ngasih tahu nih active ingredients dari si produknya itu seperti apa. Nah beberapa kandungan yang biasanya aku kenal untuk melembabkan atau hydrating itu seperti hyaluronic acid, terus juga ada seremite, ada juga apa ya, aloe. Banyak sih sebenarnya, nanti mungkin akan aku tulis di sini juga. Dan biasanya memang mereka ngasih tahu gitu loh bahwa ini kandungannya untuk melembabkan kulit. Nah dari situ kita juga jadi tahu kebutuhan kita karena kulit kita adalah tipe yang sangat kering gitu ya, atau kering, nah itu makanya butuh banget kandungan-kandungan yang seperti ini. Nah yang terakhir biasanya aku cek juga adalah, ini berdasarkan pengalamanku ya, jadi aku sukanya cari yang teksturnya itu lebih tebel. Nah biasanya yang teksturnya lebih tebel itu, dia itu dia menyerap ke dalam kulit, dan dia itu akan lebih tahan lama melembabkan kulitnya. Walaupun sebenarnya ini juga, ini ya, belum tentu juga. Kenapa? Karena kayaknya itu zaman semakin canggih gitu ya, teknologi semakin canggih. Karena aku juga nemu beberapa produk yang dia, teksturnya itu sebenarnya gel, tapi entah kenapa dia juga bisa meresap lebih cepat, dan juga memberikan kelembaban yang lebih tahan lama. Makanya kalau tadi, mungkin itu preferensi aku ya, tadi aku sukanya yang teksturnya lebih tebel, tapi kalau misalnya pada kenyataannya teman-teman juga tadi menemukan tadi yang dia udah bilang, kalau ini buat kulit kering, terus juga dia kandungannya ada kandungan yang melembabkan, nah ternyata tekstur dia mungkin gel gitu ya, tapi kalian bisa coba juga gitu, kalian coba, dan pastikan bahwa memang dia bisa memberikan kelembaban yang tahan lama. Kalau udah kayak gitu, sebenarnya itu udah pas banget sih, karena memang kadang-terkadang tekstur yang tebel itu, kadang juga ada yang ngerasa suka kalau ketebelan jadinya malah over masterize, itu jadi malah jadi berminyak, terus atau juga jadi malah jerawatan gitu kan. Makanya ini balik lagi tergantung ke tingkat kekeringan kulit kalian itu seperti apa, karena kan ada juga yang extra dry, ada yang cuma dry aja, ada yang dry to normal, nah makanya itu balik lagi harus dicek lagi. Sebenarnya inti dari semuanya ini adalah kita memang harus coba dulu sih produknya, untuk memastikan bahwa kita tuh cocok apa enggak. Cuma dengan melakukan step-step yang tadi aku udah bilang, minimal kita udah meminimalisir hal-hal yang nggak ingin kita terjadi ya di kulit gitu. Biasanya di step akhir tuh kita cuma tinggal kayak menentukan bahwa kita suka sama produknya apa enggak gitu ya, ya mungkin kan ada faktor-faktor lain, nggak cuma soal kecocokan aja, mungkin dari segi harga, budget kalian seperti apa, atau kalau aku nih sekarang aku kadang suka ngeliat juga packaging gitu, mana yang bisa meminimalisir aku dalam waktu skincare, nah itu aku biasanya juga ngeliat juga. Tapi dari segi faktor kalian cocok apa enggak produknya sama tipe kulit kalian, sebenarnya yang tiga tadi itu udah cukup. Sama yang tadi harus dicobain. Nah, aku udah punya banyak review tentang moisturizer yang aku udah pernah coba, nah mungkin bisa menjadi inspirasi teman-teman untuk mau cobain gitu ya, mungkin karena udah ada review dari aku, jadi udah tahu ada pertimbangannya seperti apa. Kalian bisa nonton videonya ada di sini, nanti kalian bisa cek-cek juga, liat-liat juga. Semoga semuanya bisa membantu teman-teman menemukan produk moisturizer yang cocok buat tipe kalian. Dan terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir, kita ketemu lagi ya di video selanjutnya. Bye!